Kelapa sawit merupakan komoditas andalan perkebunan sebagai sumber di desa negara. Dari turunan kelapa sawit atau hilirisasi memproduksi pump canal expeller yang merupakan pakan daripada ternak. Hal ini sudah diimpor oleh New Zealand yang pertama kali terbesar di Indonesia sebesar 850 ribu ton setiap tahunnya. Tentunya di dalam memenuhi persyaratan impor ini peranan karantina yang berkontribusi dalam mendukung perkebunan ini melakukan namanya Vito Sanitary Certification. Memberikan jaminan kepada negara New Zealand bahwa ekspor pump canal memenuhi syarat kesehatan tumbuhan. New Zealand menerapkan namanya import health system yang harus dipenuhi di dalam perjanjiannya. Yang mana hal itu setelah dilakukan verifikasi oleh tim ahlinya New Zealand dan sepakat, maka import health systemnya ditandatangani bersama sebagai pengakuan daripada New Zealand bahwa Indonesia mampu melaksanakan persyaratan impor negara pembeli. Selain daripada itu, Korea dan Cina sudah memenuhi permintaan Indonesia dan dapat dipenuhi oleh persyaratannya sehingga ekspor juga lancar ke negara ini. Selamat sore, kami sekarang berada di Laboratorium Karantina. Yang mana kita setelah melakukan pemeriksaan di tempat produksi pump canal expeller yang mana untuk tujuan ekspor, itu dipastikan bahwa sampel itu bebas daripada serangga. Ini merupakan waran investasi bagi negara pengimpor. Dan kita harus dibawa ke laboratorium karena serangga itu terkadang, walaupun dia ukurannya bisa kasat mata, tetapi telurnya tidak kasat mata. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Ini kawan-kawan di belakang saya, ini biasa, terlaku analis laboratorium, betul-betul memastikan ini. Nah ketika ini ditemukan adanya telur, maka dia wajib dikumigasi. Kenapa kau harus dikumigasi? Karena begini, walaupun dari hasil prosesing di pabrik untuk menggunakan temperatur minimal 85 derajat Celcius, seperti yang permintaan daripada New Zealand, dan ini sudah melalui proses heating, namun dia disimpan di gudang penimbun, di saat gudang penimbun itulah terjadi reinvestasi. Yang kedua, memastikan tidak ada kontaminan lain, karena seperti banyak negara-negara New Zealand yang membesarkan yang besar ketat dan ini harus dikumigasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!